Hotel Horizon PT Sundarasa Sukabumi menyerahkan satu unit motor sampah kepada pemerintah daerah kota Sukabumi. Bantuan motor sampah ini merupakan CSR Hotel Horizon yang diserahkan langsung oleh pimpinan Hotel Horizon PT Sundarasa kepada wali kota Sukabumi HM Muradz. Penyerahan bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh General Manager Hotel Horizon Charlie Budiman saat acara silaturahmi dengan sejumlah wartawan kota Sukabumi bertempat di depan lobi Hotel Horizon di Jalan Siliwangi kota Sukabumi kemarin. Wali kota pun berkesempatan mencoba mengemudikan motor sampah tersebut. Menurutnya bantuan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Hotel Horizon Rumah Makan Sundarasa untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di kota Sukabumi. Ini salah satu bentuk partisipasi dari pengusaha kota Sukabumi khususnya Horizon dengan Rumah Makan Sundarasa untuk memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kebersihan di sekitar jalan di sekitar Horizon ini. Yang mudah-mudahan kita pergunakan di Jalan Siriwangi, Jalan Samsudin, Jalan Marta Dinata ini bisa muter. Ya memang model TPS sementara itu sudah nggak bagus lagi lah. Kalau motornya banyak, kendalannya banyak, pasalahnya setiap saat dianggut langsung dibuang ke TPR. Nanti petugasnya khusus dari PEMDA atau mana Pak? Ya sementara petugasnya khusus dari PEMDA, ya kecuali dari Horizon memberi cahaya saat lagi lah untuk petugasnya. Menurut data Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Pemakaman Kota Sukabumi menyebutkan bahwa volume sampah mencapai 160 ton per hari. Adanya tambahan armada motor sampah dari Hotel Horizon ini diharapkan akan menambah dan mempermudah angkutan sampah. Sementara jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki DPSPP hanya berjumlah 31 unit. Sedangkan motor sampah kini mencapai jumlah 40 unit, masing-masing 33 unit di setiap kelurahan. Dibantu 10 unit dari CSR oleh beberapa perusahaan.